Halo Guys! Jumpa lagi Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Hero Akananini Tapi sama saya Putri Basok Putri Basok Jepang Ini'Mahan sama Logu Ngasubkris Ngasubcribe Ngasubkris Ngasubkris Tidak sampai jumpa Gwang Jangan lupa subscribe channel you Jangan lupa subscribe channel Gwang Gwang Jangan lupa loncengnya Oke guys, jumpa lagi bersama kita dan bersama saya Gwang Gwang Kita akan review bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari Youtube Sudah tentunya Youtuber Indonesia itu sekarang posisinya masih dipegang oleh siapa? Magu Tak halulintar Tapi menurut gua, bagi Youtuber Pemula, bagi kalian yang sedang belajar untuk menjadi vlogger, menjadi youtuber itu gak usah khawatir, gak usah mikirin bagaimana apa namanya, oh kok pewernya sedikit pewernya sedikit tapi kalian dari situ kalian menjadi patah semangat untuk mengupload membuat suatu konten yang original di youtube ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan menjadi seorang youtuber pemula satu pertama itu di ketentuan youtube sekarang itu ketentuan youtube 2019 oh iya baru ya terbaru itu harus youtube itu harus memiliki minima seribu subscriber jadi minima seribu pelanggan minimanya itu, baru itu bisa dimonetisasi dan jumlah tayangnya itu empat ribu jam bayangkan, empat ribu jam nah jadi tahapannya itu tahapannya itu memang harus memiliki seribu subscriber terus memiliki empat ribu jam tayang nah setelah memiliki itu, baru kalian, akun kalian akun channel kalian bisa dimonetisasi jadi youtube memang sedikit agak termasuk channel gue yang dulu sebenernya channel gue yang dulu itu memang kalau kena suspen jadi aturannya gak boleh copyright gak boleh upload video-video yang pertama kalian harus sering sesering mungkin kalian membuat konten nah yang paling gampang itu membuat konten itu yang paling mudah banget kenapa tahli lintar bisa uploadnya setiap hari karena yang di uploadnya adalah vlog vlog itu paling sangat mudah untuk di edit jadi dia gak boost gak usah membuat efek di vlognya karena vlog itu sangat mudah untuk editing nah yang kedua kalian harus memang mengupload video original yang paling utama itu sebenarnya konten kontennya original yang kedua kontennya itu harus memang menarik kalau pengen kalian viewernya banyak memang harus menarik tapi hal yang penting adalah videonya memang original yang ketiga konsistenitas oh offline kontennya offline jadi kenapa hal lintar itu bisa apa namanya bisa mengupload banyak karena tadi ya continue nya itu youtuber itu dapat uangnya itu memang dari iklan dari pemasangan iklan ya nah dari iklan itu bisa masang di video-video kita nah itulah jadi kenapa youtube itu youtuber itu dapat duit ya karena dari iklan iklan itu dari membel ya dari video-video kita nah tapi videonya itu kalau dulu ya videonya memang yang yang bagus yang memiliki view nya banyak yang memiliki view nya banyak yang jadi trending topic itu yang mendapatkan hasilan yang memang banyak makara tapi di ketentuan sekarang youtube sekarang itu berbeda sekali bahkan ada juga saya lihat ada juga viewernya masih 50 dg kadang di bawah itu ya kadang di bawah itu itu udah nampai-nampai iklan ada ya sering-sering lihat saya bukankan buktikan nih ini kita akan contoh buat contoh channel ya Dharma Raja TV kita akan lihat contoh channel yang memang baru sekali ini ada 901 video dan subscribernya ini baru 16.000 subscriber sangat jauh dengan nata Halilindar dan semua channel saya juga kemarin di channel ini itu baru 50 tapi udah nampai kita nah sudah nampai aja TV ya baru ini udah 944 tapi saya nonton waktu itu kan ini kebetulan kan ini saya tahu jadi pas waktu 56 pas waktu 56 belum nonton viewer itu udah nampai iklan nah itu ini juga kan belum seribu belum seribu belum seribu udah dapet baru 900 viewer baru 900 viewer baru 900 viewer baru berapa? 900 vieweran itu udah meniliki kad jadi sebenernya masih di bawah seribu lah ya jadi sebenernya viewer itu viewer itu belum apa nih gak begitu berpengaruh jadi gitu malah ya tadi YouTube 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 ayah nama di posisi di tahun sekarang peraturan ini memang sangat retak jadi ada yang memang viewernya masih kecepatan ya tadi memang baru ya 12 ribu 12 ribu ya di bawah itu di bawah di bawah sudah muncul iklan ya sudah muncul iklan berarti seorang youtuber itu memang dilihatnya jadi kontinuitas jadi kalau misalkan lihat DarmalajaTV channelnya memang kontinu tiap kali memang di upload YouTube itu biasanya melihat dari oh dari apa review nya itu dari kontinuitas kontinuitas di channelnya yang penglaproda terus betul terutama terutama isi kontennya memang yang menarik yang keduanya memang original original jadi sebenernya jangan apa ya jangan patah semangat untuk para youtuber yang memang baru mau belajar dan menurut saya ini konten DarmalajaTV ini tidak memiliki peralatan yang memang sangat canggih ya kayak misalkan saya nih ada kamera disana sini dan lain ini jadi sebenernya buat konten itu cukup dengan handphone dan juga ada kameranya cukup dengan peralatan yang memang sederhana yang penting adalah isi dari konten itu memang sangat bermanfaat untuk ini gue mau kaki nanti kolor lindung kamera oke guys sama satu yang buat menarik itu ya oke jadi mungkin itu aja dari kita mudah-mudahan video ini bermanfaat juga bagi youtuber-youtuber ini atau misalkan yang memang mau yang suka memang ee apa namanya suka nge-blog yoi yang suka nge-blog yang suka nge-editing dan suka ya hai guys hai guys ya ya oke oke saya Giong Himoan jang lupa nge-boy dan bye-bye thanks